Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman kembali lagi admin akan berbagi sebuah video yang berkaitan dengan soal materi P3K di tahun 2021. Di sini admin sudah merangkum 5 materi penting kompetensi teknis yang harus diketahui guru honorer calon ASN P3K Jadi di video kali ini admin tidak akan membahas soal tetapi tentunya admin akan membahas 5 materi penting yang telah admin rangkum seperti itu teman-teman ya. Oke tanpa berbahasa basi lagi kita langsung cek videonya Jadi materi yang pertama yang harus teman-teman kuasai khususnya yang berkaitan dengan kompetensi teknis pedagogik itu adalah yang berkaitan dengan KKM teman-teman ya Jadi teman-teman harus memahami kira-kira apa saja tiga aspek penilaian untuk KKM ya atau kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntusan belajar yang dituntukan oleh satun pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan setidaknya tiga aspek Nah yang harus kalian teman-teman teman-teman pahami adalah tiga aspek untuk apa namanya ya kepala sekolah sebagai bukan kepala sekolah ya artinya tiga aspek yang harus diketahui oleh guru yang berkaitan dengan KKM seperti itu teman-teman ya jadi yang pertama itu adalah karakteristik peserta didik intake yaitu memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian jenjang sebelumnya hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah atau nilai rapor sebelumnya semakin tinggi aspek intake-nya maka semakin tinggi pula nilai KKM-nya seperti itu jadi betul-betul teman-teman harus memahami tentang garis besar dari kriteria ketuntasan minimal karena itu kalau di pedagogik guru itu sering sekali naik teman-teman ya menjadi salah satu soal atau dua soal sekalian ya seperti itu yang harus kalian perhatikan aspek kedua dari KKM adalah karakteristik atau muatan mata pelajaran kompleksitas yaitu memperhatikan kompleksitas KD dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada KD tersebut dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam membelajarkan KD tersebut pada waktu sebelumnya semakin tinggi aspek kompleksitas materi kompetensi pada KB maka nilai KKM-nya semakin rendah tetapi semakin mudah KD maka nilai KKM-nya itu semakin tinggi seperti itu teman-temannya jadi nilai KKM itu kadang tidak tetap teman-teman itu berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi kemudian aspek yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan pendidik dan daya dukung yaitu memperhatikan ketersediaan guru kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran diampuk kompetensi guru misalkan hasil uji kompetensi guru rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas sarana dan perasaran pembelajaran dukungan dana dan kebijakan sekolah semakin tinggi aspek guru dan daya dukung semakin tinggi pula nilai KKM-nya seperti itu teman-teman jadi apa-apa yang teman-teman baca tadi itu adalah tiga aspek penentuan KKM sekaligus apa namanya tiga aspek yang mempertimbangkan kriteria ketentuasan minimal atau KKM ini ini soal ini materi harus minimal teman-teman bisa kuasai karena itu sangat sering muncul di ujiannya baik itu ujian PPG ujian P3K 2019 maupun ujian CPNS di tahun-tahun sebelumnya untuk guru maksudnya untuk guru teman-teman seperti itu oke kita lanjut ke soal berikutnya bukan soal ya materi jadi disini adalah masih ada ya penilaian sikap merupakan penilaian terhadap perilaku peserta didik jadi disini materi kedua yaitu penilaian teman-teman jadi bentuk penilaian itu ada tiga yang pertama penilaian sikap yang kedua penilaian KD dari KI3 dan C penilaian keterampilan KD dari KI4 seperti itu nah disini untuk penilaian sikap materinya adalah dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik kompetensi sikap spiritual KI1 yang akan diamati adalah menerima menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya kompetensi sikap sosial KI2 yang akan diamati mencakup perilaku antara lain jujur disiplin tanggung jawab santun peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga teman guru tetangga dan negara seperti itu teman-teman ya itu penjelasan tentang penilaian sikap sedangkan bagaimana sih kalau penilaian pengetahuan KD dari KI1 disini ada pembahasannya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual konseptual dan prosedural dan metakognisi dalam berbagai tingkatan berpikir penilaian keterampilan KD dari KI4 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu seperti itu teman-teman jadi teman-teman minimal kuasai inti sari dari tiga penilaian ini mulai dari penilaian sikap penilaian pengaturan KD dari KI1 dan KI3 dan penilaian keterampilan ini minimal teman-teman itu harus betul-betul meningkatkan kualitasnya seperti itu soal materi berikutnya materi harus teman-teman pahami yaitu mengenai tahapan perkembangan kognitif anak saya ulangi tahapan perkembangan kognitif anak nah disini ada empat tahapannya untuk kognitif anak teman-teman ya yang pertama sensor motorik sensor motorik itu berarti anak sejak lahir sampai umur dua tahun ya sedangkan preoperasional itu sempat pakum teman-teman ya agak lama juga itu dua sampai tujuh tahun ya seperti itu luar biasa ya kemudian operasional konkret adalah usia anak-anak itu tujuh sampai dua belas tahun ya kalau operasional tadi itu usia anak-anak itu umur dua dua tahun dua sampai tujuh tahun seperti itu nah kemudian operasional formal itu ada file tersendirinya teman-teman ya nanti kami cantumkan di link di skif video ini jadi itulah tadi teman-teman ya apa namanya istilahnya yang berkaitan dengan perkembangan siswa itu perkembangan kognitif siswa itu ada empat juga ya ini sudah kami jelaskan tadi jadi teman-teman minimal itu harus menguasai garis-garis besarnya agar nantinya teman-teman bisa menjawab soal dengan baik dan benar seperti itu ya oke kita lanjut ke materi berikutnya materi berikutnya ini mungkin cenderung ke kompetensi teknis profesional kenapa saya ambil ini karena ini sangat penting teman-temannya jangan sampai masuk lagi di ujian teman-teman nantinya apalagi kita masih dalam proses kita masih berada di aroma perayaan 17 Agustus jadi alangkah baiknya jika teman-teman ini memposting sesuatu yang berkaitan dengan nasionalisme seperti ini melihat kedudukannya sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikutnya kira-kira apa fungsi dari bahasa Inggris itu apakah lamban jati diri atau identitas B lambang kebanggaan bangsa C alat pemersatu berbagai masyarakat yang punya latar belakang etnis dan sosial budaya serta bahasa daerah yang berbeda D alat penghubung antar budaya dan antar daerah nah inilah sebenarnya teman-temannya fungsi dari bahasa nasional jadi ada 4 fungsi dari bahasa nasional itu lambang jati diri lambang kebangsaan alat pemersatu dan alat penghubung antar budaya dan antar daerah seperti itu teman-teman ya oke kita lanjut ke materi berikutnya materi berikutnya adalah ini adalah strategi komunikasi pembelajaran jadi materi yang terakhir ini ini berkaitan dengan strategi pembelajaran teman-teman ya strategi komunikasi pembelajaran nah di strategi komunikasi pembelajaran ada 4 istilah teman-teman ya semuanya berbahasa inggris yang pertama itu adalah audible kemudian respect charity dan humble seperti itu teman-teman ya jadi audible itu adalah makna dari audible antaranya dapat didengarkan atau mengerti dengan baik kemudian respect itu adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sesaran pesan yang kita sampaikan kemudian kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai pernafasan yang berlainan kemudian humble dengan menghargai orang lain mau mendengar menerima kritik tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain sikap yang mau melayani seperti itu ya jadi ini ada 4 strategi pembelajaran ya mulai dari audible respect clarity dan humble seperti itu oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video informasi admin semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati